Selamat malam, selamat datang di Check Me Out Indonesia, boleh kita berikan tepuk tangan ladies Hadir di Check Me Out Indonesia, tentu saja rata-rata mereka yang berdiri disini nervous karena disaksikan oleh 30 pasang mata Betul? Betul sekali Betul sekali, coba dilihatlah 15 single ladies di samping kiri, siapa menurut kamu yang paling cantik? Cantik semua Sebutkan satu nama Diana Diana Lihatlah 15 single ladies di samping kanan, siapa yang paling cantik? Lisma Lisma Baik, malam hari ini tentunya akan menjadi malam yang tidak akan pernah bisa kamu lupakan Betul Sudah siap om perkenalkan diri? Siap Silahkan perkenalkan dirimu Selamat malam ladies Selamat malam Perkenalkan, nama saya Aji, saya berasal dari Serang, Banten Hai Aji Baik Baik, saya akan klarifikasikan satu hal lagi Bahwa Yang mencari cinta sejati, wanita sejati bukan saham Jadi yang menjadi pasangan bukan kamu? Bukan Bukan Jadi siapa? Adik saya yang bumsu Adik kalian maksudnya? Iya Betul Jadi single mannya bukan kamu? Bukan Tapi adik kalian? Iya Yang paling bumsu? Iya Silahkan panggilkan kalau begitu Adikmu tunjukkan pesanamu Terima kasih telah menonton! Ladies, berikan tepuk tangan untuk single man yang sesungguhnya Selamat malam, selamat datang di Check Me Out Indonesia Selamat malam Rian Jadi ini adalah single man yang sesungguhnya Dan kedua orang di sampingnya adalah kakak-kakaknya Betul 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 Single man ketika kamu masuk yang paling centil saya lihat Sartika Sartika Kalau disuruh milih, mana yang kamu pilih? Kakaknya atau adiknya? Kakak Rian Ya Su pasti saya akan pilih depo ade Aduh depo ade itu game sekali Saya juga melihat, uh ada Intan Selamat malam Intan 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 kamu menggoda sekali Intan Intan Ya Kalau kamu boleh milih, mending kakaknya, mending adiknya Adiknya aja deh Dua besok Hahaha 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 Kalau saya jadi kamu Iya Rian Lebih baik saya pulang sekarang juga Hahaha 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 Sebentar kakaknya sudah punya pasangan belum? Sudah Sombong kali sudah punya pasangan Sudah Sudah loh Sudah punya pasangan, sudah menikah? Belum Tapi disini saya pengen memastikan Wanita mana yang terbaik buat adik saya Wow Hahaha Ia dong Super Hahaha Oke single man sesungguhnya silahkan maju satu langkah Halo ladies Halo 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 Perkenalkan Saya Fatur Asal saya dari Serang Banten Fatur dari Serang Banten Halo Baik, buat kalian Kakak-kakak dari single man Pengennya dapetin calon adik ipar yang seperti apa? Kakak Yang baik Yang pengertian Bisa menerima adik apa adanya Hahaha Kalau dari kamu? Yang pasti sih cewek ya Oh iya iya Kami pastikan semua perempuan Ya intinya Tidak meninggalkan adik saya ketika lagi Dalam kandang apapun lah Susah, senang, bersama-sama Betul Tetap setia Tetap setia? Baris Ya Fatur dan juga kedua kakak-kakaknya Kita akan masuki fase satu round pertama Dimana single ladies Memegang kendali Mereka akan menentukan Apakah tertarik Atau justru sebaliknya Dari 30 single ladies Menurut kamu Berapa orang yang akan tetap Menyalakan lampunya dari 30 single ladies? 25 Menurut kakak? 20 20 20 20 dan 25 Ladies Tentukan pilihanmu sekarang Tebakan kakak Lisma Lisma Lagi-lagi Lisma langsung mematikan lampu podium di fase yang pertama Apalagi yang kamu cari Lisma Kenapa kamu mematikan lampu podium? Aduh kak Angel Dia tuh terlihat lugu sekali loh Terlihat lugu? Iya Lugu banget Lucu dong? Cute dong? Iya bukan berarti lucu ya Tapi aku tuh pengennya Sama seseorang yang udah dewasa gitu Kalau kayak gitu Keliatannya tuh kayak Belum siap Tengah kakak Kayak belum siap Iya belum siap Jadi kamu pengennya yang dewasa? Iya Mau kita hadirkan bapaknya aja apa gimana? Iya Gitu Gak gitu Angel Iya Sriyan Lisma ini padahal pilihan dari sang kakak Tapi Lisma matikan lampunya Lisma jadi karena menurut kamu secara pandangan mata Dia terlihat lugu Iya terlihat lugu Belum siap Terus gak serius juga kak Kenapa gak serius? Soalnya kan dia bawa kakak-kakaknya Sedangkan kalau misalkan yang serius Ya dia bisa membawa dirinya sendiri Gitu loh What? Kak Angel Aku gak setuju deh Kenapa Amanda? Yes kenapa Amanda? Bagaimana Amanda? Sekarangnya aku harus ada di tengah-tengah mereka Gimana Amanda? Kata aku Lisma ini tuh dari tadi cuma nyari-nyari alasan aja deh Mana ada sih nyari alasan bener loh Lah justru kalau udah melibatkan keluarga tuh berarti serius Ya kalau orang yang serius itu dia bisa berdiri dengan dirinya sendiri Gak perlu bawa-bawa keluarga dong Tapi kan justru enak kalau udah langsung dikenalin sama keluarga Jadi kayak langsung dapet terstu gitu Iya tapi kan itu ada tahap selanjutnya bukan dari sekarang Kak Angel dia nyari-nyari alasan aja Gak Gak ada Ya emang kayak gitu udah Coba buat kamu Fathur mau menanggapi apa yang disampaikan Lisma Justru bener kata Amanda Makasih Amanda Aku bawa kakakku karena aku mau serius dan aku gak mau salah pilih pasangan disini Kak Aji sebagai seorang kakak Tanggapannya gimana atas apa yang disampaikan oleh Lisma? Oke Lisma Aduh kamu cantik tapi sayang gak mau sama dia Jadi gini sebenernya Lisma asal kamu tau ya Dia bukan logo atau gimana Dia sebenernya bisa dateng kesini sendiri atau bahkan bisa tertarik sama kamu Walaupun kamu udah bilang gitu ke adik saya Nah karena dia emang orangnya kalau udah sayang bucin banget Bucin banget Betul Rian jadi aku tuh kalau udah suka atau apalagi udah sayang gitu bucinnya tuh bucin parah gitu Rian Jadi aku pernah nih sama mantan aku dulu aku kalau video call nih sama mantan aku aku gak boleh hilang dari layar mukanya Jadi harus tetep gini harus keliatan walaupun kayak dari apa dari lagi tiduran sampai aku ke dapur pun tetep harus nyala dan stand by Terus aku gak boleh buka aplikasi lain kalau aku lagi video call sama dia Karena dia mikirnya aku lagi chatan sama cewek lain Sebentar yang bucin itu kamu atau mantan kamu sih sebenernya Aku bucin karena aku nurut aja gitu loh Oh karena kamu ngikutin apa keinginan dari mantan Iya betul ya Oh gitu Oh sebucin itu berarti mantan kamu itu yang bener-bener gak bisa kamu meleng dikit gak bisa kamu tanpa Hilang dari penglihatannya dia gitu Iya betul bahkan lebih parahnya tuh Sampai dia minta aku loginin semua sosial media aku di handphone dia Bahkan sampai di sadap gitu kan Terus ya aku kan nurut-nurut aja karena menurut aku oh dia sayang ke aku makanya dia kayak gitu Aku juga sayang sama dia mungkin itu bentuk kasih sayang dia ke aku kan Awalnya aku mikir gitu Tapi sekarang-sekarang kalau dibikir-pikir kayaknya itu malah jadi toxic relationship sih Maaf Itu namanya bukan bucin itu namanya simpulkan sendiri Coba dong temen aku sahabat aku angel tuh udah lama gak pernah video call sama cowok Coba kalau ini sambil kita simulasi supaya single ladies bisa membayangkan kalau nanti suatu saat mereka jadi pasangan kamu video call sama kamu gaya video callnya seperti apa Coba ini ya oke silahkan Aku telepon ya kira-kira pacar aku lagi ngapain sebentar Halo sayang Iya halo sayang Kamu lagi ngapain sih kok lama banget diangkat Aku lagi masak air sayang mau bikin kopi bentar ya Iya tapi kan kamu sambil masak air bisa sambil video callan Iya sayang iya Pokoknya aku gak mau tau handphone harus selalu dibawa ya Oke siap sayang Itu tutup mata kamu kenapa meleng ngapain ke kiri ke kanan ngapain Enggak tuh liat Gak ada siapa-siapa disini Enggak aku curiga Pasti ada cewek di kanan kiri kamu Coba kameranya kelilingin ke kanan kekiriin Astaga Gimana sih Gak ada siapa-siapa sayang Maaf jadi pacar bukan ibu kosan Makanya kan aku udah bilang aku udah lama ngapain video callan sama cowok Oh jadi kamu bucin ya Iya betul Oh oke Thank you Lisma Thank you Lisma di juga Amanda Baik untuk Fatur dan juga kedua kakak-kakaknya Kali ini kita akan memasuki fase atau round kedua Masih ada 20 lampu podium yang menyala Oke kita akan lihat Seberapa banyak diantara mereka yang masih tertarik dengan kamu Tapi tentu saja kita yakin bahwa kamu datang kesini sudah mempersiapkan sesuatu Yang akan kamu tunjukkan kepada 30 single ladies Iya aku udah nyiapin ini matang-matang Apa yang akan kamu tunjukkan malam ini? Pokoknya aku bakalan bikin satu studio ini happy-happy Bikin pecah deh pokoknya Oh wow Saya jadi penasaran Apa yang akan dipersembahkan oleh single ladies yang kita akan saksikan bersama-sama Yo ladies Are you ready for the night? Yeah It's one nation Under goons My goons are stripping all these cats down in the under rooms 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 Disini Rifka dan juga Uli Jangan berharap terlalu banyak Tapi apapun itu Masih bisa terjadi Baik sudah siap Tapi sebelumnya Kak Eka Kak Aji terima kasih banyak boleh berikan putaran buat Kak Eka Terima kasih Kak Aji Pesan saya Kak Aji kan sudah punya pacar tapi belum menikah Kalau putus daftar teknologi Indonesia Baik Buat kamu Fatur Matikan 6 lampu biarkan 3 lampu tetap menyala di Take Me Out Indonesia Tentukan pilihanmu Sekarang silahkan Menuju ke arah podium sebelah kiri Ada Rifka Andini Diana Menuju ke arah Uli Oh Dibiatkan menyala Nur Alvi Nur Alvi Mohon maaf Menuju podium sebelah kiri Rifka pilihan Sampai Harus dimatikan Berikutnya Berikutnya ada Amanda Berasa dari Bandung Dari designer Ada juga Karim Amanda Karim Dari Jakarta Mohon maaf Tersisa Amanda Ada huruf A Ada huruf N Apakah dia yang berasa dari Bandung Menuju ke arah Uli Baik Tersisa 3 single ladies Pilihan dari seorang Fatur Di antaranya sudah Sudah Uli Diana dan juga Amanda Baik bersama dengan 3 single ladies Pilihannya kali ini Fatur akan bermain dalam Sentuhan Sayang Ada 3 single ladies Single ladies pertama Kedua dan ketiga Kira-kira single ladies Keberapakah yang menjadi Atau dia rasa cocok Untuk pilihannya malam hari ini Kita lihat siapakah dia Dalam permainan Sentuhan Sayang Pemirsa dalam permainan ini Kami menutup mata Sang single man Sehingga ia harus menggunakan Instingnya Dan single ladies Tentu saja Ia boleh menyentuh Sang single man Kemudian Tentunya Entah memberikan pertanyaan Atau menjawab pertanyaan Jadi sang single man Hanya bisa menggunakan Instingnya Untuk mendebak Siapa lawan Bicaranya Silahkan Halo Atu Halo Aku boleh pegang rambut kamu Boleh dong Yang lama ya Wow Rambut kamu halus ya Sering perawatan ya Nggak juga Cuma pakai sampo Oke Sebelumnya aku mau nanya nih Sama kamu Boleh Boleh dong Mau tanya apa Kalau seandainya Kamu punya dream date Kira-kira Ngapain sih dream date nya Dan Kira-kira Dream date yang bisa Bikin kamu Nggak ngelupain momen itu Kalau aku Pengen jalan-jalan Di seluruh Indonesia Di luar negeri Pengen kulineran bareng Nyubain Menu-menu makanan Seluruh Indonesia Yang belum pernah aku cobain Pengen Ya jalan-jalan Sama kamu Oh jadi kamu anaknya Quality time banget ya Iya dong Selain jalan-jalan Apa lagi yang kamu Seneng Yang Yang menurut kamu Date yang paling oke Selain jalan-jalan Kuliner Oh kamu suka Street food Street food gitu Iya dong Ah I see Kamu mau tau nggak Menu apa yang paling aku suka Kalau kuliner Apa tuh Me and you Kok me and you Aku baru denger loh Me and you Oh me and you Bisa 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 Baik sudah cukup Baik single ladies Silahkan kembali ke podium Itu dia Single ladies yang pertama Baiklah Kalau tadi Single ladies yang pertama Saat ini kita mengundang Single ladies yang kedua Silahkan Ingat Gunakan Instingmu Sebaik-baiknya Kembali kita mainkan Sentuhan Saya Halo Pak Tun Halo Mau pegang pipi aku nggak? Boleh Aku boleh pegang pipi kamu Oh ya Boleh Oh Nambut banget pipi kamu Pasti Kamu Sering perawatan wajah Atau gimana? Nggak kok cuma pake skin care aja Oh Iya Oke Kamu Eh aku punya pertanyaan nih buat kamu Boleh Kalau misalkan kamu Bisa Minta maaf ke satu orang Sebelum kamu pergi Kira-kira Kamu mau minta maaf ke siapa? Aku mau minta maaf ke mama aku sih Karena aku pikir Aku belum bisa bikin dia bangga Kalau kamu gimana? Aku pengen minta maaf ke siapa? Kalau aku pengen minta maaf sih Sama sih ke mama aku juga Karena Mama aku udah pergi duluan Sebelum Bisa Sebelum aku bisa bikin dia bangga Jadi Maaf banget ya Iya Saran aku buat kamu Kamu harus berusaha Buat banggain mama kamu Selagi ada ya Oke Baik sudah cukup? Baik single ladies Kedua Silahkan kembali ke podium Dan yang terakhir Kami undang single ladies Yang ketiga Single ladies Yang ketiga Bersama dengan Fatur single man kita Kembali kita mainkan Sentuhan Sayang Halo Hai Wah Kamu datang ke sini Wangi banget ya Kamu anaknya emang harus wangi dan bersih gitu ya? Iya Emang suka wangi-wangi gitu aja Luar biasa Oh iya Aku boleh sentuh bahu kamu Boleh Dari bahu kamu sih Kayaknya kamu seorang yang mandiri ya Iya Seorang yang mandiri Terus Kamu juga pekerja keras Betul gak? Bener Apa aku salah? Bener Bener ya? Iya Oke Kamu emang selalu Sewangi ini ya? Sumpah Iya Kamu wangi banget loh Oh iya makasih Aku emang temen pakai parfum gitu Banyak koleksi parfum Oh kamu suka parfum Sama dong kalau gitu kita Oh iya Iya aku juga koleksi parfum Ternyata kita punya hobi yang sama nih Iya Eh by the way Aku mau tanya boleh? Boleh Jadi gini Aku tuh Seneng banget Masak opor ayam Eh masak lagi Sorry Aku tuh seneng banget Makan opor ayam Tapi Biasanya tuh harus Mama aku yang masak Atau gak tete aku Kalau sekarang sih Tete aku ya yang masak Kira-kira Kamu bisa masak gak sih? Atau Atau kalau kamu gak bisa Kamu mau gak sih Belajar buat aku? Aku kalau buat masak sih Paling yang basic-basic aja ya Kayak nasi goreng Cak kangkung Gitu-gitu Cuma kamu suka opor ya? Iya Mungkin aku bisa belajar sama tete kamu kan Bikin sama tete kamu berdua Bikin opor buat kamu Jadi Kamu mau ya Belajar Kalau misalkan nanti Kamu jadi pasangan aku Oh iya Mau dong tentunya Sudah cukup? Cukup Single ladies ketiga Silahkan kembali ke mobil Fatur Karena ini adalah Permainan sentuhan sayang Maka untuk menentukan pilihanmu Kita akan tetap Menutup mata kamu Gak kelihatan dong Rian Silahkan dibuka Silahkan dibuka Fatur Bagaimana? Gimana Fatur? Hmm Dari insting aku sih Aku udah mantep ya Udah mantep? Iya Udah mantep Untuk mungkin nentuin Siapa pasangan aku ke depannya Baik Kita tidak akan membocorkan Siapa saja Single ladies pertama Kedua dan ketiga Gunakan instingmu Sebaik-baiknya Matikan dua lampu Biarkan pilihan terbaikmu Lampu podiumnya tetap Menyalakan Sudah siap? Siap Gunakan instingmu Di CME Out Indonesia Fatur Tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Sudah ada Uli Diana Dan juga Amanda Diana Tentukan pilihan Oh ternyata dipertamaikan Oh ternyata dipertamaikan Jangan pilihan Apa? Tentukan pilihan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Baik Kita berharap semoga insting kamu benar Tapi seandainya kami boleh bertanya Fatur Ada tiga single ladies Single ladies satu dua dan tiga Sejujurnya Yang menarik perhatian kamu Single ladies nomor berapa? Yang menarik sih cuman Diana sih Dari awal tuh keliatan diem Kalem gitu adem banget ngeliat bukanya Tapi pertanyaan saya Kamu tertarik kepada single ladies Nomor berapa? Satu dua atau Tiga Saya tertarik sama yang terakhir Nomor tiga Dan itu adalah Diana Diana Udah kira dari parfumer sih Oh wow Selamat Insting kamu telah jam sekali Apa yang akhirnya memutuskan kamu Untuk memilih Diana selain menggunakan insting Di permainan sentuhan saya Karena pertama Diana tipe saya Terus Saya juga suka Rambutnya Diana Terus dia juga bilang tadi Dia Kalau dia mau belajar masak mungkin Terus juga Yang pertama wangi karena saya suka sama cewek yang wangi Kira-kira Kedua kakak kamu yang tadi ada disini setuju gak sama pilihan kamu? Kalo mereka sih Setuju-setuju aja Asalkan Saya gak salah pilih Dan semoga Diana gak akan Saya gak salah pilih Saya pilih Diana ya Gimana tuh Diana Semoga dia gak salah pilih-pilih kamu Kamu senang gak dipilih Gimana perasaan kamu? Senang banget sih kak Soalnya kan emang dari awal aku juga suka juga sama dia Oh senang Jadi sekalang ini kamu diem-diem Iya Apanya yang kamu suka? Iya Manisnya Manis ya? Iya manis banget soalnya dilihatnya Oke dan kalian manis bersama-sama Selamat sekali lagi buat Fatur dan juga Diana Diana selamat Yang berikan modal untuk ini uang tunai Sedilai Rp10.000.000.000.000 Selamat menuju daya pindung Selamat